Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 2. Keselamatan kita lebih besar daripada hukum. Jadi, marilah kita lebih berhati-hati menaati yang telah diajarkan kepada kita. Marilah kita berhati-hati supaya kita tidak ditarik dari jalan yang benar. Ajaran yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat-malaikat sudah nyata. Dan setiap kali orang melakukan sesuatu yang tidak dipatuhinya, mereka akan menerima hukuman yang pantas untuk perbuatannya. Mereka dihukum jika tidak taat kepada ajaran itu. Keselamatan yang diberikan kepada kita sangat besar. Jadi, pastilah kita juga akan dihukum jika kita menganggap bahwa keselamatan itu tidak penting. Yang pertama kali memberitakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Dan orang yang mendengarkannya membuktikan kepada kita bahwa keselamatan itu benar. Allah juga membuktikannya dengan berbagai tanda ajaib, tanda-tanda besar, dan berbagai mujizat. Dan dia membuktikannya dengan memberikan pemberian kepada manusia melalui roh kudus dengan cara yang dikehendakinya. Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan mereka. Allah tidak memilih malaikat menjadi pemimpin dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang itulah yang sedang kita bicarakan. Ada tertulis dalam Nas Kitab Suci. Ya Allah, mengapa engkau peduli terhadap manusia? Mengapa engkau peduli terhadap anak manusia? Apakah ia begitu penting? Untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya lebih rendah daripada malaikat. Engkau telah memberikan kemuliaan dan hormat untuk menjadi mahkotanya. Engkau telah meletakkan semuanya di bawah kuasanya. Jika Allah telah meletakkan semuanya di bawah kuasanya, maka tidak ada yang tidak dikuasainya. Tetapi sekarang kita belum melihatnya memerintah atas semuanya. Untuk waktu yang singkat, Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi sekarang kita melihatnya memakai mahkota kemuliaan dan hormat karena ia menderita dan mati. Karena anugerah Allah, Yesus mati untuk setiap orang. Allahlah satu-satunya yang membuat segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk kemuliaannya. Ia mau supaya banyak orang menjadi anaknya dan turut ambil bagian dalam kemuliaannya. Maka ia melakukan yang perlu dilakukannya. Ia telah menyempurnakan Yesus yang memimpin orang kepada keselamatan. Dia menjadikan Yesus juru selamat yang sempurna melalui penderitaannya. Yesuslah yang membuat orang menjadi kudus dan mereka berasal dari keluarga yang sama. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu menyebut mereka itu saudaranya. Yesus mengatakan, Ya Allah, aku akan memberitakan engkau kepada saudara-saudaraku di hadapan semua umatmu. Aku akan menyanyikan pujian bagimu. Ia juga mengatakan, Aku akan percaya kepada Allah. Dan dia mengatakan, Aku ada di sini dan bersama aku ada anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Anak-anak itu berasal dari darah dan daging. Oleh sebab itu, Yesus sendiri menjadi manusia dan mempunyai pengalaman yang sama seperti manusia. Yesus melakukan hal itu sehingga dengan kematiannya, ia dapat membinasakan iblis yang berkuasa atas kematian. Ia menjadi manusia dan mati sehingga ia dapat membebaskan orang. Sebelumnya, mereka sama seperti hamba seumur hidup karena takut akan kematian. Sudah jelas, bukan malaikat yang ditolongnya, melainkan manusia yang berasal dari Abraham. Untuk alasan itulah, Ia harus menjadi manusia seperti saudara-saudaranya dalam segala hal supaya ia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam melayani Allah. Sehingga ia dapat membawa pengampunan atas dosa-dosa manusia. Dan sekarang, ia dapat menolong orang yang dicobai karena ia sendiri juga telah menderita dan telah dicobai.